Nah ini udah connect semua kabel 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 kabelnya dan nyalainnya gimana ya coba Halo semuanya balik lagi sama gue Ogi Kayaknya udah lama ya gue ga nge-review gadget Karena ya akhirnya ini gue banget sepedaan dan jadinya bikin-bikin konten sepeda deh Kali ini di sebelah gue udah ada barang yang udah lama banget sebenernya gue pengen Yaitu sebuah external monitor yang nantinya akan membantu produktivitas gue dalam Membuat konten editing foto editing video dan segala macemnya Dan ini adalah HP 24 mh Kenapa HP kenapa nggak merek-merek lain Gue akan ceritain alasan gue memilih HP ini Tapi sebelumnya yuk kita nonton dulu unboxing B-rollnya Ini dia B-rollnya B-rollnya Itu dia B-rollnya Gimana menurut kalian yang pasti di video kali ini gue gak bakalan panjang lebar ngejelasin spek atau detail dari monitor ini Karena memang gue bukan ahlinya gue hanya pengguna dan anyway ini adalah monitor eksternal pertama yang gue punya Dan kalo lo emang pengen tau detail jelasnya tentang monitor ini bisa cek di youtube nya gtid yang linknya udah gue taro di bawah Nah seperti yang gue bilang di awal gue mau ceritain kenapa gue pilih HP 24 mh ini Alasan yang paling utama adalah karena budget Oke jadi sebenernya gue udah browsing berkali-kali gue nonton review di youtube Review di website-website Dan gue sudah bandingin HP 24 mh ini dengan merek yang AOC Terus ada juga LG 24 mk600 Kalau gak salah AOC nya gue lupa serinya berapa Yang pasti dengan budget di bawah 2 juta Gue pengen punya monitor eksternal yang bisa dukung gue bekerja editing foto dan editing video Dan berdasarkan review-review di luar sana HP 24 mh ini lah yang paling mumpuni atau yang paling oke di bawah 2 juta Untuk editing foto dan editing video Itulah kenapa gue akhirnya ambil HP 24 mh ini Nah gue akan ngebahas sedikit ya tentang fisik dari HP 24 mh ini Yang memang menjadi nilai tambah yang gue liat dari sebuah monitor eksternal Yang pertama adalah bisa diliat ini kayak bezel-less atau bezelnya tipis banget Hampir kayak gak ada bezelnya ya Kayak handphone-handphone jaman sekarang kan tipis banget tuh ke bezel-bezelnya Udah gitu disini juga Gue sih sebenernya lebih suka kalau ininya hitam Tapi kayaknya gak ada yang hitam Jadi dan warna silver ini cukup oke lah buat gue Lalu yang kerennya lagi menurut gue Ini kakinya dia punya Coba ya gue balik Nih Ini gue balik kakinya itu kokoh banget dan ini berat banget Udah gitu si apa sih apa ya ini nyebutnya ya Kayaknya kayak pokoknya standnya ya kaki yang bagian ininya Itu kokoh banget dan ini berat banget loh Terus nilai tambah lainnya adalah Semua pemasangan ini tanpa obeng Dan bisa dengan gampang di plug and play gitu lah Karena di bawahnya itu Tadi pasangnya itu cuman pake ada bautnya cuman udah ada tuasnya gitu Jadi tinggal masukin terus tinggal dikencengin gitu bautnya Dan yang ini tinggal dimasukin gitu aja Dan ini ada kunciannya di sebelah sini Oke Dan yang berikutnya adalah untuk budget monitor di bawah 2 juta Gak banyak merek lain yang kasih speaker Built-in speaker Ini built-in speakernya memang cuman 2 watt Tapi kalo dari reviewnya sih katanya suaranya sih cukup oke ya Nanti gue juga mau ngetes Nah untuk port-port yang didapet di monitor ini cukup lengkap ya Itu ada 1 display port Ada 1 HDMI Terus ada 1 yang apa sih itu Yang colokan monitor juga Tapi yang jadul itu loh Yang banyak jarum-jarumnya itu gue gak tau namanya apa Terus ada juga ini buat keluar audio ya Buat ke external speaker lagi Dan disini ada buat soket powernya Yang berikutnya ini kita tes tiltingnya Ini bisa sampai segini maksimal Terus ini nunduknya bisa sampai segini maksimal Ya oke lah karena mungkin orang-orang akan pakenya segini Lalu untuk naik turunnya coba Wow Tuh naik turun ini bisa paling pendeknya segini Lalu paling tingginya segini Dan ini bisa jadi vertikal juga Tuh Nah bisa jadi vertikal monitor juga Asiklah buat Nggak tau ya gue banyakan sih ngeliat orang-orang yang pake Diverticalin gini Orang-orang yang pake coding-coding gitu sih Dan Kayaknya Someday kalo gue ada budget lebih Dan gue bisa beli monitor yang lebih gede Atau 4K Ini bakalan jadi second monitor yang Kayaknya Sangat mumpuni By the way gue lupa Ngasih tau apa aja yang ada di boxnya Walaupun tadi udah ada di b-roll gue akan kasih tau lagi ya Jadi setiap pembelian HP 24MH ini yang kita dapat adalah Ini kabel aux nya untuk dari monitor untuk eksternal speaker nya Ya kabel aux ya Lalu ada juga kabel power udah pasti ini kabel power panjangnya berapa meter ya Biasanya sih standar kayaknya 1-2 meter ya Nah terus kita juga dapat kabel HDMI HDMI nya udah berapa ya ini ya Ya gitu lah pokoknya ini dapat kabel HDMI juga Lalu ada kartu garansi dan ada buku panduan juga Nah selanjutnya adalah HP 24MH ini akan gue colok sebagai eksternal monitor dari Macbook Pro gue Oke Dan untuk itu sekarang kita tes aja kualitas suaranya Kualitas gambarnya dan kita connect ke Macbook Pro gue Nah ini Macbook Pro gue belum keliatan nih Coba ya Nah sekarang udah ada Macbook Pro nya di depan sini Kita nyalain aja Macbook Pro nya Lalu sambil nunggu kita copot-copotin dulu nih kabel-kabel Yang akan kita pakai Nah ini udah connect semua kabel-kabel-kabel-kabelnya Dan nyalainnya gimana ya coba Kita tunggu sesaat Wuuuuh Monitor status display port inactive HDMI aktif Waduh cakep Cakep Pak Eko Wih layarnya oke banget nih Nah ini si suaranya masih keluar dari laptop gue Bentar setting dulu Ya bisa ini jadi mesti di setting di sistem preferencenya Supaya si audionya keluar di si monitor gitu ya Terus untuk warnanya sendiri gue gak tau sih apakah lo bisa lihat apa enggak Jelas apa enggak nih di sini ya Dari kamera Karena kan emang Belum gue setting-setting warnanya Jadi Nah ini untuk kualitas gambarnya sih Kalau dari penglihatan mata gue yang belum di setting-setting ini Warnanya cukup mirip dengan laptop gue Si Macbook Pro ini Jadi mungkin nanti akan ada sedikit adjustment dan mungkin kalibrasi Yang akan gue coba Supaya warnanya lebih Bagus dan lebih sama sama si Macbook Pro ini Karena gue akan pakai monitor ini untuk editing foto Terus color grading video dan lain-lainnya Gue ada pikir gue butuh jasa kalibrasi Atau gue butuh untuk mengkalibrasi monitor ini Sebenarnya di Macbook sendiri ada software untuk mengkalibrasi monitor Tapi gue gak tau apakah itu bisa seakurat jasa kalibrasi Karena jasa kalibrasi itu kan dia pakai alat Spider 5 atau X-Rite gitu ya Dan gue rasa itu lebih mumpuni ya daripada software-software di Macbook Tapi nanti gue akan coba dan akan gue bahas di video berikutnya Buat kalian yang memang ada pengalaman dengan jasa kalibrasi monitor Atau kalian bisa kalibrasi monitor Atau tau orang yang bisa kalibrasi monitor dan rekomen Tolong tulis di kolom komentar di bawah Siapa tau gue samde akan butuh Untuk kalibrasi beneran nih pakai jasa orang Untuk saat ini gue belum bisa kasih lihat monitor ini terpasang di meja kerja gue Karena kondisinya sekarang masih berantakan Tapi gue akan bikin video terpisah yang ngebahas setup meja kerja gue yang cukup sederhana Dan pastinya low budget Kayaknya itu aja ya untuk sekarang bahasan soal HP 24MH ini Semoga video ini bermanfaat buat lo-lo semua yang lagi nyari monitor buat foto editing Buat video editing, buat color grading dengan budget di bawah 2 juta Budget pas-pasan lah kayak gue Sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya Dan seperti biasa always be grateful for what you have Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.